Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebut daging dan susu dari hewan ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku aman dikonsumsi masyarakat. Namun syaratnya daging harus dimasak matang, sementara susu hewan ternak harus dipanaskan sekitar 5 menit. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, daging hewan yang terpapar PMK bisa dikonsumsi asal dimasak hingga matang sekitar 30 menit. Sementara untuk susu hewan yang terpapar PMK harus dipanaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Sejauh ini di Indonesia belum ditemukan kasus PMK menular ke manusia. Namun Ati Pramuji menambahkan nantinya bila terjadi penularan ke manusia dipastikan tidak berbahaya dan gejala kulit melepuh, demam dan mengalami rasa nyeri di tenggorokan. Kondisi ini berlangsung sekitar satu minggu. Manusia, meskipun ada yang mengenai mulut, manusia itu tidak akan terlalu parah karena memang cuma kulitnya sedikit melepuh-melepuh anjing gitu. Paling sedikit demam, karena kulitnya melepuh sedikit demam, dia ada sedikit nyeri tenggorokan, tapi biasanya itu berlangsung hanya satu minggu, paling lama. Tapi di Indonesia belum ditemukan dari PMK-nya hewan, manusia. Asalnya juga bahaya, ini bisa dikonsumsi. Iya, bisa dikonsumsi, tapi tadi asal matang gitu. Begitu juga susunya bisa dikonsumsi asal dalam 5 menit. Kalau susu dipanaskan dalam air mendidih 5 menit. Kalau daging...